Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Peris Karuri. Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya usai aksi demonstrasi mematikan selama 2 bulan terakhir. Hasina dilaporkan mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Senin 5 Agustus 2024 kemarin, ketika aksi demonstrasi telah menewaskan hampir 300 orang sejak demo dimulai pada bulan Juli lalu. Hal ini sekaligus menandai berakhirnya kekuasaan Hasina yang telah berlangsung selama 15 tahun. Adapun pengunduran diri ini merupakan puncak dari tuntutan yang disuarakan para demonstran di seantero negeri. Aksi demonstrasi yang awalnya mengkritik alokasi kuota PNS itu berkembang menjadi demonstrasi mematikan. Bahkan pada hari Minggu 4 Agustus kemarin, sebanyak 94 orang tewas dalam kerusuhan tersebut. Dari jumlah itu, 14 orang diantaranya merupakan aparat kepolisian. Ini merupakan jumlah korban terbanyak dalam satu hari sejak meletusnya aksi demonstrasi di berbagai wilayah. Para mahasiswa anti-pemerintah diketahui terlibat bentrok dengan mereka yang pro-pemerintah. Bentrokan selanjutnya terjadi antara aparat keamanan dan pengunjuk rasa anti-pemerintah. Para demonstran juga mempersenjatai diri dengan senjata tajam dan berbagai benda yang mereka temukan di jalanan. Sementara aparat kepolisian menembakkan gas air mata dan peluru karet. Perdana Menteri Hasina sebenarnya telah berusaha meredam aksi demo itu sejak akhir Juli lalu. Namun upaya itu tidak berhasil meredakan amarah para demonstran. Para demonstran selanjutnya menuntut agar Hasina segera mundur dari jabatannya. Menyusul situasi yang kian mencekam, Hasina akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam sebuah siaran di televisi pemerintah pada hari Senin kemarin, Panglima Angkatan Bersenjata Bangladesh, Waker Ozzaman mengatakan bahwa Hasina telah mengundurkan diri dan militer akan membentuk pemerintahan sementara. Demikian berita terkini terkait tumbangnya 15 tahun kekuasaan Perdana Menteri Hasina. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.